Seorang guru ngaji di Kabupaten Jember, Jawa Timur dijemput paksa oleh polisi. Diduga guru ngaji tersebut telah melakukan aksi pelecehan seksual terhadap empat muridnya. Bahkan ironisnya keempat murid tersebut masih berusia di bawah umur. Seorang guru ngaji berinisial FS terpaksa digelandang polisi. Warga Kelurahan Telangsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember hanya bisa pasrah sadiamankan oleh anggota Resma Polres Jember. Diduga, pelaku telah melakukan aksi pencabulan terhadap muridnya sendiri. Guru ngaji berusia 39 tahun ini dilaporkan telah melakukan pencabulan terhadap empat muridnya setiap hari mengaji di kediamannya. Dalam laporan salah satu orang tua murid tersebut, pria berinisial FS telah melakukan tindakan pelecehan seksual kepada anaknya saat sedang les dan mengaji. Sebelumnya, salah satu orang tua murid mendapatkan cerita dari tetangganya bahwa di tempat anaknya mengaji ada beberapa kejanggalan. Banyak murid yang berhenti belajar mengaji di tempat tersangka. Lantaran memiliki firasa tidak nyaman, usai mendengar berita dari beberapa tetangganya itu. Akhirnya, orang tua korban pun bertanya langsung kepada sang anak mengenai perilaku FS yang merupakan guru ngajinya tersebut. Karena takut, korban pun awalnya enggan mengakui aksi pelecehan seksual yang dialaminya itu. Namun, setelah ibu korban memaksa, akhirnya sang anak mengaku dan berani mengungkapkan bahwa dirinya telah beberapa kali diperlakukan tidak senonoh oleh guru ngajinya itu. Mengetahui anaknya telah dilejakan secara seksual, akhirnya orang tua korban melaporkan aksi bejat tersangka ke pihak kepolisian. Lainnya itu, bahkan tiga orang tua korban lainnya juga ikut melaporkan perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh FS. Sementara itu, pihak kepolisian membenarkan adanya pelaporan terkait adanya dugaan seorang guru yang telah melakukan aksi pelecehan seksual terhadap beberapa murid di tempat nyales dan mengaji. Selanjutnya, polisi menjemput paksa tersangka dan saat ini masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut.